hai oke halo teman-teman welcome back di lang gaming channel apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan yang sangat baik ya geng siap balik lagi di game kesayangan kita Total War Rome to Spartan Edition Oke lanjut aja kita ke campaign ya temen-temen dan terima kasih ya sekali lagi untuk dukungan daripada kalian ya karena Rome to total war ya Spartan Edition ini teman-teman banyak membawa subscriber baru juga terus juga banyak jumlah penayangan YouTube juga meningkat ya teman-teman jadi dalam sehari ini sebisa mungkin kita bisa memainkan game ini dengan apa ya dengan antusias gitu ya teman-teman ya Hai nah seperti yang kelihatan di layar kaca ya teman-teman bahwa kira sekarang kita di map ini sudah mulai memerahkan semua teman-teman tetapi kita ada beberapa masalah kecil yaitu di partia ya ini bagian-bagian si kolchis ini teman-teman ini yang ngebantu si selusit ya jadi kita akan menghantam juga dia ya kita akan hantam dia dan gimana ya sebenarnya males sih ngeladenin ya teman-teman cuman ya kita nggak ada pilihan gengs ya kita nggak ada pilihan ya kita harus menghantam dia gengs Oke kita akan kerahkan pasukan dari raga ini temen-temen Oke disini kalau kita upgrade disini teman-teman ya ini gila banget ya Town blacksmith iron ini bisa dibilang tuh level armor dan weaponnya ini gila teman-teman jadi di kota raga ini kita bisa apa namanya kita bisa membangun lah ya kita bisa membangun sebuah tentara yang kuat sebenarnya gengs Oke sekarang kita dari sini langsung aja kita serang tapi kita ada nggak pasukannya nah ini dia teman-teman Gorgoskirmer ya kita mau ini kita mau rubah kita pakai yang Gorgoskirmezer Oh dia cuman bisa satu doang ya gengs ya ngeliat slinger oke oke ya udahlah kita heliot slinger bang kenapa ganti slinger bang karena range-nya gengs ya range-nya itu cukup jauh gitu dia nembaknya gengs jadi itu bisa apa ya membuat kita tuh lebih lebih asik gitu temen-temen ya Hai musuh itu sebelum nyampe dia bisa mati duluan dia hai 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 Oke kita lihat lagi nice kini spy kita gengs ya Hai di supaya bisa military intelligence ya rekrut agent juga kita ini siapa ya Digni nari ya Hai hmm Hai akib kos kurangin api kos temen-temen ya oke Ayo kita udah biarin aja dulu Ayo kita ada naik level disini nih gigantes Hai Oke sini Wow gigantes ini temen-temen yang misil damage-nya naik drastis temen-temen Hai ini juga bisa naikin moral juga Hai CG unit juga attack range-nya naik Hai wah gila ini mantap nih gigantesnya gengs ya tapi gigantes ini kita mau mundur dulu ke sini temen-temen ya mundur dulu supaya kita bisa upgrade slinger gengs Hai slinger tuh yang Bang langsuka tuh udah jauh dia 150 meter dia masih bisa le gengs disini justru archery yang jelek ya bingung hai 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 Oke dia masih keraga dulu Hai gathering supplies ini dia serang ini gengs oke kita mau serang dia gengs battle of hekaton pilos oke ini dia ini fog dry oke gengs ini tolong lah jangan jangan pake beginian lah oke di kotanya kecil temboknya kecil sekali temen temen ya kita akan masuk lah melalui tembok itu gengs jadi kita akan start battle kita langsung serang bagian towernya kita percepat disini temen temen ya kita sambil menunggu towernya dihancurin temen temen oke terus towernya harus hancur dulu temen temen ya oke enemy tower udah destroy ya kita wallnya sekarang kita hancurin gengs wallnya kita hancurin ya oke dikit lagi gengs oke terus hancurin terus aja temen temen tanpa ampun oke hancur ya gengs oke oke terus boom ya terus kita hancurin terus enak ya kalau kita mainnya dicepetin tiga kali lipat lebih cepet gengs gak nunggu waktu lama temen temen ya oke hancur dia wallnya gengs boom the wallnya breached the wallnya breached sekarang kita mau hancurin yang sini gengs ini bahaya gengs ini tower yang ini ya kita bakalan ditembak tembakin gengs oke ini tower yang ini temen temen nih ini dua ini gengs ya nah ini dia sekali nembak kan ada batu-batu yang jatuh kesini gengs oke memang kalau semakin jauh itu kurang akurat gengs ya tapi gak apa-apa lah 99% gengs nah rubuh hancurin ini juga gengs kita lumpuhkan dulu towernya gengs ya mati dia boom 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 dilemparin batu dia hmm 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 ayo terus terus kita lemparin batu dia gengs meskipun meleset ya kebanyakan meleset tapi it's okay lah ini udah 99% nah ini juga gengs ya bagian sini juga oke sekarang kita kerahkan pasukan pemanah kita archery kita temen temen gak tau ini mouse yang error atau gimana ya gengs ya jadi jadi gak gimana gitu ya kita apa klik dia disini dia malah kesana gengs oke ini heliot slinger ya heliot heliot slinger kita lihat tuh jarak tembaknya jauh temen temen heliot slinger nih bangelang suka sih oke kita majukan oke kita akan minta si heliot slinger ini oke ya dia lemparin batu ya slinger itu kan ngelemparin batu temen temen kesini ya tuh batu batu kecil kerikil begitu ya tapi kalau dilemparin dalam jumlah banyak juga itu bisa bikin mati temen temen ya karena ada kisah juga kan dari kitab suci itu yang mengatakan bahwa ya raja daud atau nabi daud itu melemparkan batu temen temen ya ke kepala gue lihat gengs oke kita minta ini tuh dia malah kesona ya bodoh ya come on oke mati dia gengs heavy mill inventory gengs gengs ya buh gila dilemparin batu sedemikian banyak gengs mati dia oke x-men nih hati hati temen temen ya x-men nih hati hati oke heavy mill inventory terus kita mau farming juga temen temen ya jadi kita percepat ya karena kan lumayan kuota kalian juga kasihan kalau misalkan terlalu inilah temen temen terlalu lama ini kita percepat temen temen ya terus kita bombardir terus dia lemparin batu terus ya very light mill inventory ya itu dia udah pasti dia bakalan ini temen temen ya oke 46 45 siapa yang bisa tahan dilemparin batu kayak gini gengs ya kita majuin lagi gengs ayo lemparin lagi ayo lemparin 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 hai 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 sekarang kita tinggal majuin pasukan kita gengs oke ini pasukan berkuda ya tapi sebenarnya bukan pasukan berkuda sih gengs karena kalau pasukan berkuda itu Hai defense-nya kurang gengs kita akan majuin pasukan ini geng Spartan hoplige gengs hai 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 oke Hai kita masih levelnya masih jelek sih ya geng sih si eight Hai masih baru ini dua geng the the -the I ini kayaknya mengganggu sekali tembok yang satu ini oke mati ya gila ya dilemparin IG lalu ini pasukan pasukan apa namanya slinger ini kuat gengs ya bu gila dari 160 tinggal berapa tuh mati gengs enggak ada sisa gengs slingernya ini kuat gengs Hai tuh lihat tuh mati dia temen-temen ini ada pasukan X-Men ya heavy mill inventory ya langsung nggak ada sisa loh jadi kalau kita mau pakai slinger itu temboknya harus rubuh supaya nggak ada penghalang gitu Gengs oke sekarang kita majukan ya Hai pasukan kita majukan untuk mencari dimana ini dia gengs ya ini dia musuhnya sini gengs oke tenang kita punya base Moral 102 mili defense 97 gengs di sini pasti ada rajanya gengs kita arahkan pasukan nah ini dia rajanya X-Men lagi gila X-Men gengs mati dia mati dia cepet tuh lihat mati dengan cepet gengs gila pasukan ini kita kuat banget ya wuf mantap baru berapa menit 18 menit gengs ya kalau Riko tuh cepet banget gitu oke ini dia ya hai 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 partia kurang food ya partia ini kurang food gengs of ini dia kavelry oh ini dia kavalri hai 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 mirror Oke Jadakarta Hetakom Plus Ini sudah Oke Kita lihat lagi teman-teman Oke ya sudah cukup ya Nanti kita akan lanjut lagi Kita disini sudah mendapatkan Satu wilayah lagi di Provinsi Partia Nanti kita akan ke sebelah sini Teman-teman ya Berarti kita hari ini Memperluas ke Region Hecatom Pilus ya Oke kita akan coba Dulu teman-teman untuk screenshot Jebret ya jadi terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa Bantu like dan subscribe dan sampai ketemu Di video berikutnya Oke see you semuanya bye bye